Harus mudik serangkan libur lebaran minggu ini diprediksi mengalami peningkatan. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Denpasar bersama instansi-instansi terkait lainnya mulai menyiagakan posko terpadu. Ada empat posko terpadu yang dibangun di Suhub Denpasar. Posko terpadu ini meliputi pos Umu Anyar, pos Terminal Ubung, pos Pelabuhan Sanur, dan pos Pelabuhan Serangan. Jai Negara mengatakan posko ini berlangsung selama dua minggu, yakni H-7 hingga H-7 Lebaran. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar Ikutut Seriawan mengatakan dalam sehari dilibatkan sebanyak 206 orang petugas. Penjagaan dilakukan dalam dual shift dengan satu shift masing-masing 103 personel. Sementara itu, jumlah kendaraan angkutan yang disiagakan bagi pemudik berdasarkan data dari Organda sebanyak 245 kendaraan. Semua kendaraan tersebut juga sudah mengikuti ram cek dan dinyatakan laik jalan. Pihaknya juga akan melakukan sidak ke pulbus yang ada di Denpasar untuk mengecek SOP keberangkatan. Dilakukan pula pengendalian angkutan barang non-kebutuhan pokok pada H-4 hingga H-4 Lebaran. Asmara Putra, Bali Post melaporkan.